Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Kita bersyukur kita boleh memasuki bulan ke-8 di tahun ini Kita bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam hidup kita Bapak Ibu mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan Tuhan terima kasih kami boleh memasuki bulan ke-8 di tahun ini Kami bersyukur untuk setiap kemurahan demi kemurahan Tuhan yang boleh kami alami di dalam hidup kami Kami bersyukur kalau Tuhan terus hadir di dalam setiap musim hidup kami yang terus berubah-ubah Tuhan ketika saat ini kami mengkhususkan waktu Kami mau mendengarkan Tuhan sekali lagi berbicara kepada kami Tuhan Yesus tolong berikan kami hikmat, berikan kami pengertian Tetapi juga berikan kami kesanggupan untuk menghidupi firman yang kami ketahui Terima kasih Tuhan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tanganmu Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan Dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia Galatia pasal 6 ayat 4 Galatia 6 ayat 4 saya akan membacakannya untuk kita semua Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain Bapak Ibu Saudara ada sebuah ungkapan bijak di dalam bahasa Jawa yang mengatakan Sawang Sinawang Maafkan saya kalau mungkin pelafalannya kurang pas gitu ya Ungkapan bijak ini berarti secara harafia Memandang dipandang atau saling memandang Bapak Ibu Saudara ungkapan ini memiliki makna bahwa kehidupan setiap orang itu ada susah senangnya Ada jatuh bangunnya masing-masing dan kita tidak akan pernah tahu situasi orang lain itu secara menyeluruh Sehingga Bapak Ibu Saudara tidaklah perlu kita itu membanding-bandingkan diri dengan orang lain Apalagi kalau hasilnya kita merasa diri lebih baik dari orang lain Bapak Ibu Saudara dalam bagian firman Tuhan yang tadi saya bacakan Galatia 6 ayat 4 Paulus mengingatkan tentang betapa pentingnya evaluasi diri dalam perjalanan iman kita Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia memberikan nasihat berharga Tentang bagaimana kita seharusnya melihat diri sendiri dan pekerjaan apa yang kita hasilkan melalui hidup kita Seringkali kita tergoda untuk membandingkan diri kita dengan orang lain Kita melihat pencapaian, keberhasilan orang lain Sehingga hal itu membuat kita merasa iri atau rendah diri Karena itulah Paulus mengingatkan kita untuk tidak terjebak atau terperangkap dalam perbandingan ini Sebaliknya kita diminta untuk menguji pekerjaan kita sendiri Mengapa penting untuk menguji diri sendiri? Yang pertama Bapak Ibu Saudara dengan kita menguji diri kita sendiri Itu akan menghindari kita dari kesombongan dan iri hati Bapak Ibu Saudara dengan menguji pekerjaan kita sendiri Kita akan fokus pada perjalanan rohani kita Kita tidak akan merasa sombong karena merasa diri lebih baik dari orang lain Atau merasa iri karena melihat keberhasilan orang lain Yang kedua adalah tanggung jawab pribadi Setiap kita memiliki tanggung jawab untuk hidup benar di hadapan Tuhan Maka Bapak Ibu Saudara evaluasi diri atau menguji diri sendiri Itu akan membantu kita melihat area mana yang perlu diperbaiki Dan membiarkan Tuhan mengikis keakuan-keakuan kita yang masih tersisa Yang ketiga Bapak Ibu Saudara rasa bangga yang sehat Nah kadang-kadang rasa bangga di dalam hidup kita manusia itu seringkali Lebih cenderung kepada kesombongan, keangkuhan Tetapi rasa bangga yang sehat disini dimaksudkan bahwa Kita memiliki ungkapan syukur kepada Allah Ketika kita melihat hasil dari pekerjaan kita sendiri Dan melihat pertumbuhan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita Kita bisa merasa bangga dengan cara yang benar Ini adalah kebanggaan yang tidak merendahkan orang lain Atau menyumbungkan diri Bapak Ibu Saudara Tetapi rasa bangga yang sehat itu berasal dari rasa syukur Atas apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita Maka Bapak Ibu Saudara mari kita belajar Membiasakan diri setiap harinya untuk mengevaluasi diri kita Apakah kita telah menjalani hidup kita khususnya di hari itu Dengan baik untuk kemuliaan Tuhan Apakah ada area dalam hidup kita yang perlu diperbaiki Apakah kita hidup dengan kerendahan hati dan rasa syukur Atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita Mari kita belajar membiasakan diri setiap hari Untuk mengevaluasi hidup kita di hadapan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus tolonglah kami Supaya di dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan Kami boleh membiasakan diri kami untuk mengevaluasi Pekerjaan-pekerjaan apa yang kami hasilkan di dalam hidup kami Apakah hidup kami sudah sungguh memuliakan Tuhan Atau mungkin masih ada hal-hal yang perlu Tuhan kikis Yang perlu Tuhan bentuk di dalam hidup kami Tuhan tolong supaya melalui setiap evaluasi-evaluasi yang kami lakukan Setiap harinya di dalam hidup kami Itu boleh menghasilkan pertumbuhan iman Kami boleh semakin hari semakin serupa dengan engkau Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini Biarlah firmanmu itulah Tuhan yang memenuhi hidup kami Sepanjang hari ini dan seterusnya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton